Assalamualaikum Smart Generation Kembali lagi bersama saya Rishad Di channel kesayangan kita Fabulous Generation Di episode kali ini Coach Billy kembali lagi hadir Untuk memperkenalkan Konsep Magasing Kali ini yang menjadi objeknya adalah Persamaan garis lurus Tingkat SMP Yang selalu muncul di soal-soal Ujian nasional tahun-tahun sebelumnya Jadi untuk ujian nasional 2020 Supaya persiapannya optimal Yuk sama-sama kita ikuti Coach Billy dalam mengulik Rumus persamaan garis lurus Yang ada seperti biasanya Menjadi lebih sederhana Menjadi cara magasinya Lalu mengaplikasikannya di soal-soal Tipe ujian nasional Kembali lagi tujuannya supaya adik-adik Siap untuk UN 2020 Yuk kita nikmati bersama Silahkan Coach Billy Jumpa lagi adik-adik semua Bersama Coach Billy Pada kesempatan hari ini Coach Billy ingin membahas materi SMP Tentang bab Persamaan garis lurus Bab ini cukup disenangi oleh siswa Kenapa? Karena katanya sangat rumit Di samping itu Bab ini nanti juga akan selalu muncul Di soal ujian akhir nasional Di soal pertengahan Kira-kira mulai nomor 11 Sampai dengan nomor 20 Nah Pada kesempatan kali ini Coach Billy ingin fokus Dalam Persamaan garis Khususnya di sub Bab yang pertama Yaitu tentang rumus Y Min Y1 Sama dengan M X Min X1 Semoga adik-adik masih pada ingat Dengan rumus ini Kalau tidak ingat pun juga tidak apa-apa Tidak berdosa Coach Billy coba ingatkan Di sini ada yang namanya Pertama muncul M Apa itu M quotes? M itu adalah Gradient Atau Kemiringan garis Yang kedua ada X1 dan Y1 Apa itu quotes? X1 dan Y1 Titik Artinya apa adik-adikku semua Smart generation semua Kalau Anda ketemu yang seperti ini Maka sesungguhnya Anda sedang diminta Menyusun persamaan garis Yang diketahui Gradientnya M Dan melalui Titik X1 dan Y1 Cirinya cuma 2 Ada gradient Dan ada Titik E Tapi Coach Billy hari ini Tidak ingin mengajarkan rumus Coach Billy ingin coba Ulik-ulik rumus ini Bongkar-bongkar dikit Rumus ini Kita buat jadi sederhana Bisa tidak? Kita coba Kita pindahkan ruas dan buka Yang di dalam kurung Ini kita buka Y-Y1 Sama dengan M Maaf Min MX1 Kemudian Kalau Coach Billy pindah ruas ke kanan Untuk Y1 Maka menjadi MX Dikurangi MX1 Minus Pindah menjadi Plus Y1 Coach Rumusnya jadi lebih panjang Belum Belum sabar Coach Billy Pengen Sederhanakan ini Sesuai dengan buku adik-adik Di buku ajar yang ada di sekolah Ataupun dimanapun tempat Persamaan garis ini Secara umum Bentuk umumnya Ini akan ditulis lebih sederhana Menjadi Y sama dengan M X Plus N Yuk kita bandingkan yang dibawa dengan yang di atas Yang di atas Y sama yang bawa Y Yang di atas MX yang bawa sama MX Tetapi yang di belakang Coach Yang bawah plus N Yang atas adalah Min MX1 ditambah Y1 Nah Dari dua persamaan ini Coach Billy bisa buat nih Kalau begitu N sama dengan siapa ya Y1 Coach Billy balik Dikurangi MX1 Sebentar Adik-adik jangan berusaha menghafalkan rumus ini Coach Billy tidak sedang menghafalkan afalan rumus Bukan Bukan Coach Billy hanya ingin memahamkan adik-adik Penurunan rumus ini nanti Bisa membantu kita menjadi sederhana Enggak Yuk Kita lihat ya Kita lihat Melihatnya biar gampang Coach Billy kasih contoh soal For example Tentukan Persamaan Garis Dengan Gradien Kita buat saja Gradiennya misalnya 2 Dan Melalui Melalui Titik A Misalnya saja 1,5 Kalau adik-adik semua menggunakan rumus Tentu akan menuju Y-Y1 Sama dengan MX-X1 Tapi Coach Billy hanya ingin membuat sederhana Seperti yang tertulis di bawah Seperti bentuk umumnya Setiap persamaan garis dengan gradien M Akan selalu menjadi Y sama dengan MX-X M-nya berapa? 2 Langsung tulis 2X Beres Kemudian Mencari nilai N-nya bagaimana Coach? N tadi menjadi Y1 Dikurangi MX1 Jangan dihafalkan Berarti mencari N Selalu plus Y1-nya adalah 5 Dikurangi Pasti kurang 2 Kali 1 2 Kali 1 Adik-adik tinggal hitung 2 langkah Beres Maka hasilnya 2E 5 2 kali 1 2 5 Dikurangi 2 Menjadi Plus 3 Beres Silahkan berlatih Silahkan coba lagi Penjelasan Coach Billy Ini baru contoh soalnya Di slide berikutnya Coach Billy akan tunjukkan Soal-soal Un Kita kerjakan dengan Cara Sederhana Nikmati Silahkan coba Ya Sekarang Soal Un Nomor 19 Tahun 2016 Persamaan garis Yang melalui Titek R Min 3 K Min 2 Dengan Gradien 2 Adalah Yuk 2 langkah Insya Beres Langsung Setiap persamaan garis Y Sama dengan M E M nya berapa 2 Tuliskan 2 E Plus N N dicari dari mana Coach Y1 Min 2 Selalu dikurangi M Kali X1 2 Kali X1 Negatif 3 Maka Kalau Min ketemu Min jadi Plus 2 Kali 3 Adalah 6 Kurangi 2 Menjadi 4 Hasil Akhir 2 E Plus 4 Coach Dibilang Jawapan Tidak ada Pindah Ruas Di sebelah Kanan Semuanya Maka Jadi 2 E Plus Y Pindah Jadi Min Y Plus 4 Sama Dengan 0 The answer Is A B C D Jawabannya Adalah B Beres Dalam Waktu Hitungan Detik Satu Soal Langsung Anda Hajar Dengan Baik Dan Hasilnya Langsung Ketemu Dengan Cepat Dan Tepat Lanjut Soal U Nomor 12 Agak Lebih Menantang Karena Ada Sesuatu Gradiennya Bentuknya Adalah Pecan Apa Susah Coach Enggak Kita Coba Yuk Persamaan Garis Yang Melalui Titik Min 2 Min 3 Dengan Gradien Setengah Ingat Persamaan Garis Selalu Y Sama Dengan M X M Nya Adalah Setengah Berarti Setengah X Selalu Plus Apa Plusnya Y 1 Min 3 Dikurangi Dengan M Dikalikan X 1 Setengah Dikalikan Negatif 2 2 Dikurangi 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 Maka Hasilnya Menjadi Negatif 1 Min Ketung Min Jadi Plus Min 3 Min 1 Hasilnya Min 2 Tidak Ada Dalam Pilihan Jawaban Semua Biar Gampang Kalikan Dengan 2 Maka Hasilnya 2 Y Sama Dengan X Min 2 Kali 2 Min 4 Belum Ada Coach Bindah Ruas Bindah Ruas Buatlah Kekiri Maka 2 Y Plus 4 Sama Dengan 0 Dan Kalau Anda Lihat Jawabannya A B C D Kembali B Silahkan Berlatih Smart Gen Reson Semua Coba Soal Lebih Banyak Lagi Latihan Terus Menerus Sampai Anda Benar Benar Mahir Coach Billy Doakan Sukses Untuk Un Anda Di 2020 Mendatang Semoga Nilai Matematika Anda 100 Semuanya Amin Sukses Untuk Semuanya Gimana Adik-adik Keren kan Hanya 2-3 langkah Sudah selesai Soal persamaan Garis lurus Seperti biasa Terus Berlatih Terus Uji lagi Terus Ulik-ulik Rumus Yang adik-adik Lihat Cari Cara Sederhananya Dan Aplikasikan Di Ujian Nasional 2020 Mendatang Ayo Sama-sama Kita Gemar Belajar Sama-sama Kita Gemar Mengulik Konsep Insyaallah Akan Ketemu Cara Belajar Paling Efektif Menurut Adik-adik Sekalian Ikuti Terus Perkembangan Kami Dengan Cara Klik Subscribe Share Like Dan Juga Komen Kalau Ada Topik Atau Suatu Materi Yang Ingin Kami Bahas Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh